Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kisah inspiratif murid Imam Ahmad Jadi pengemis pun dilakukan Agar tetap bisa belajar Pria itu datang jauh dari Andalusia Ke Bagdad dengan susah payah Berjalan kaki Untuk belajar hadis kepada Ahmad bin Hambal Sesampainya di negeri tujuan Ia selalu menyamar menjadi pengemis Setiap hendak belajar Kepada guru yang dicaranya Ia khawatir Jika identitasnya terbongkar Nyawa gurunya akan terancam Bagaimana kisah lengkapnya Memiliki nama lengkap Abu Abdurrahman Babi bin Mahlat Al-Qurtubi Ulama kelahiran Andalusia ini Dikisahkan memiliki etos belajar yang kuat Kondisi ekonominya yang serba kekurangan Tidak menurutkan dekatnya untuk berkelana Dari satu negeri ke negeri lain Demi menimba ilmu Ke sejumlah ulama Di antara negara-negara yang pernah Yang singgahi adalah Andalusia Maroko, Al-Jazair, Tunis, Libya, Mesir, Palestina, dan Yurdenia Salah satu kisah Pengembaraan Baki dalam menuntut ilmu Dikisahkan oleh Syamsuddin Azabi Ketika ulama Mulih Disipliner ini Tidak menimba ilmu hadis Kepada Imam Ahmad Bin Hamban Dikisahkan Sekali waktu Baki melakukan perjalanan jauh dari Mekah ke Baghdad Tujuan utamanya adalah untuk menuntut ilmu Jika sudah sampai di negara tujuan Ia berencana berguru hadis kepada Imam Ahmad bin Hamban Begitu hampir tiba di tujuan Ia mendengar kabar buruk bahwa Ulama yang endak dijadikan gurunya Itu sedang dicekal Dilarang Mengadakan kegiatan belajar-mengajar Dengan murid-muridnya Sebagaimana biasanya Kabar itu tidak menyurutkan bagi Untuk melanjutkan Niatnya berguru kepada Ulama Yang sangat dihormatinya Sesampai di Baghdad Ia menyewa tempat Untuk menginap Saat ke masjid Ia melihat ada Halakos seorang ulama Yang tampak sedang mengajar murid-muridnya Pengajar itu ternyata Yahya bin Ma'in Teman seperguruan Ahmad bin Hamban Kesempatan ini dimanfaatkan Bagi untuk bertanya banyak Hal kepada Yahya Ia bertanya tentang guru-guru Yang pernah ia temui untuk Dinilai kredibilitasnya Sebagai seorang perawi Terakhir ia bertanya Tentang Ahmad bin Hamban Yahya menjawab Bagaimana Kayak berani Menilai Ahmad bin Hamban Beliau adalah Imam kaum muslimin Orang terbaik Dan paling utama Selesai bertanya Tentang banyak hal Bagi meminta alamat rumah Imam Ahmad Setelah berhasil mendapatkan Alamat rumah Dan berjumpa di Kedihayamannya Yang kemudian berkata Kepada Imam Ahmad Wahai Abu Abdillah Aku datang dari jauh Ini merupakan pertama kali Aku datang ke negeri ini Tujuanku satu Ingin belajar hadis Kepada Tuhan Masuklah Jangan sampai ada orang Yang melihatmu Kata Imam Ahmad Dari mana sebenarnya asalmu Dari ujung barat Afrika Lebih jauh dari Afrika Untuk pergi dari negeri Hingga ke Afrika Harus mengarungi lautan Aku berasal dari Andalusia Jauh sekali Negerimu Aku sangat senang Sekali Jika bisa membantumu Hanya saja Aku sedang mendapat ujian Aku tidak diperbolehkan Membuka majelis ilmu Kau mungkin sudah mendengarnya Benar Aku tahu itu Jika Tuhan mengizinkan Aku akan tetap rutin Datang ke sini Untuk belajar hadis Agar tidak ada yang curiga Aku akan menyamar Menjadi pengemis Setiap Kali ke sini Nanti Jika aku sudah sampai di pintu Tuhan bersikap Kepada saya Layaknya Menemui pengemis Jika setiap hari Tuhan bisa menyampaikan Satu hadis saja Untukku Itu sudah cukup Boleh Syaratnya Kedatanganmu Tidak diketahui Oleh orang lain Sekalipun Oleh para Muhadis Ahli hadis Baik Aku setuju Dengan syarat Tuhan Esoknya Baikki datang Ke rumah Imam Ahmad Dengan Memegang Sebuah tongkat Dan Menutup Kepalanya Menggunakan Kain kotor Ia pun berkata Layaknya Seorang pengemis Semoga Allah Memberi Balasan Kebaikan Kepada Tuhan Semoga Allah Memberikan rahmat Kepada Tuhan Orang yang meminta Sudah berada Di dekat rumahmu Kemudian Imam Ahmad Menemunya Dan menyampaikan Dua Sampai tiga Hadis Hal ini Berlangsung Dalam waktu Yang cukup lama Hingga akhirnya Imam Ahmad Diizinkan kembali Untuk Membuka Pengajaran Karena Sudah Mengetahui Kesabaran Bagik Dalam Menutup ilmu Yang Menempatkannya Di tempat Khusus Di dalam Majlisnya Ia juga Sering Menyampaikan Kisah Traden Kesungguhan Pria Andalusia Ini Pada Murid-murid Di Pengajiannya Diketahui Imam Ahmad Bin Hambal Memiliki Julukan Pimpinan Ahli Sunnah Waljamaah Panggilan Kehormatan Ini Tidak Disematkan Kepada Tiga Imam Madhab Lainnya Imam Hanafi Malik Dan Syafi'i Padahal Ahmad Bin Hambal Lahir Paling Terakhir Setelah Mereka Alasannya Ahmad Bin Hambal Dinilai Sebagai Ulama Pejuang Ahli Sunnah Waljamaah Yang Andal Ia Sempat Mengalami Cobaan Berat Untuk Memperjuangkannya Muhammad Ismail Al Udah Menegaskan Yang artinya Imam Ahmad Dijuluki Sebagai Imam Ahli Sunnah Waljamaah Gelar Ini Tidak Dimiliki Oleh Tiga Imam Lainnya Padahal Ia Lahir Setelah Mereka Alasannya Semasa Hidupnya Ahmad Bin Hambal Sangat Kiki Memperjuangkan Ajaran Ahli Sunnah Waljamaah Ini Ia Banyak Mengalami Ujian Berat Untuk Mempertahankan Prinsipnya Muhammad Ismail Al Muqaddam Wallahu A'lam Oleh Ustadz Muhammad Abdur Penulis Keislaman NU Online Al-Nus Pondok Pesantaran KHS Kempak Cerbon Dan Ma'at Ali Jakarta Kisah Imam Ahmad Bin Hambal Yang Menghadapi Godaan Setan Saat Sakaratul Ma'ut Masyur Di kalangan Ulama Ahli Nasihat Sebuah Riwayat Tentang Sepak Perjang Dan Pucuk Rayu Setan Ketika Ada Seorang Hambal Yang Menghadapi Sakaratul Ma'ut Setan Berdiri Di Sebelah Kiri Dan Kanannya Dengan Tujuannya Untuk Merusak Akidahkan Keimanan Si Hamba Dan Mengajaknya Bersama-sama Dalam Siksa Meraka Setan Yang Ada Di Sebelah Kanan Tampil Dalam Wujud Ayah Dari Orang Tengah Sakaratul Ma'ut Tadi Sedangkan Setan Yang Di Sebelah Kiri Tampil Dalam Wujud Ibunya Layaknya Seorang Ayah Kepada Anak Yang Sangat Dicintanya Setan Itu Setan Disebelah Berkata Wahai Anak Kud Dari Dulu Ayah Sangat Sayang Padamu Ayah Sangat Cinta Padamu Namun Ayah Meninggal Dalam Keadaan Memeluk Nasrani Sebab Nasrani Adalah Agama Terbaik Setan Di Sebelah Kiri Yang Tampil Dalam Wujud Ibunya Juga Berkata Serupa Wahai Anak Kud Perut Ibu Dulu Sebagai Tempat Mujud Susu Ibu Sebagai Mujud Namun Ibu Meninggal Dalam Keadaan Memeluk Yahudi Sebab Yahudi Adalah Agama Terbaik Riwayat Ini Disebutkan Oleh Abu Al-Hasan Al-Osi Al-Makir Semakna Juga Disebutkan Oleh Al-Huzali Maka Dari Itu Umar Bin Khotob Senantiasa Berpesan Acerlah Orang-orang Yang Menghadapi Kematian Di Antara Kalian Dengan Kalimat La Ilaha Ilallah Sebab Mereka Melihat Sesuatu Tidak Kalian Lihat Di Sisi Lain Sakarot Merupakan Akhir Pertarungan Antara Iblis Dengan Manusia Yang Berupaya Mengakhiri Hayatnya Dengan Kalimat Tauhid Sebagai Puncak Pencapaian Atas Apa Yang Dikabarkan Oleh Rasulullah Maka Nah Artinya Hatis Nya Siapa Haja Yang Di Akhir Perkataannya Adalah Kalimat La Ilaha Ilallah Maka Ia Masuk Surgam Karena Itu Sebagai Upaya Menghindarkan Tipu Daya Setan Yang Senantiasa Ingin Mencelakakan Orang Yang Sedang Menghadapi Sakarot Maut Maka Sebaiknya Kita Membimbing Dengan Kalimat Tauhid La Ilaha Ilallah Namun Ada Kalimat La Ilaha Ilallah Yang Kita Tentun Kepada Orang Yang Sakarot Maut Mendapat Penolakan Darinya Sehingga Sebaiknya Kita Tidak Terburuk Sangka Terlebih Dahulu Sebab Penolakan Itu Boleh Jadi Bersamaan Dengan Upaya Dirinya Menjauhkan Di Budaya Setan Yang Ada Di Hadapannya Kejadian Hadirnya Setan Di Hadapan Orang Yang Sakarot Pernah Dialami Langsung Oleh Imam Ahmad Bin Hambal Seperti Yang Dikisahkan Oleh Putranya Abdullah Bin Ahmad Jelang Sang Imam Wafat Abdullah Bin Ahmad Berada Di Sampingnya Seraya Bersiap Memegang Kain Untuk Mengikat Kedua Rahenya Sang Imam Tampak Berkeringat Disangka Sudah Mengembuskan Nafas Terakhir Ia Kemudian Kembali Bersadar Dan Berucap Tidak Menjauh Tidak Menjauh Ia Mengatakan Itu Hingga Berkali-kali Oleh Abdullah Bin Ahmad Sang Imam Ditanya Wahai Ayah Apa Yang Engkau Inginkan Dari Perkataan Itu Sambil Terbata-bata Ia Bercerita Tadi Setan Berdiri Disampingku Sambil Menggigit Jari-jarinya Ia Berkata Wahai Ahmad Aku Kehilanganmu Tak Sanggup Menyesatkanmu Aku Menjawab Tidak Jauhlah Tidak Menjauhlah Demikian Pula Ketika Imam Abu Ja'far Rafal Orang-orang Yang Menghadirnya Berkata Ucapkanlah La Ilaha Ilallah Namun Sang Memal Menjawab Tidak 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 Tersadar Mereka Bercerita Sang Imam Menjadikan Tadi Aku Kedatangan Setan Di Sebelah Kanan Dan Salah Sabnya Berkata Meninggallah Engkau Dalam Keadaan Memeluk Yahudi Sebab Ia Adalah Agama Terbaik Yang Lainnya Juga Berkata Meninggallah Dalam Keadaan Memeluk Nasrani Sebab Ia Adalah Agama Terbaik Maka Dari Itu Tadi Aku Mengatakan Tidak 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 Ketika Allah Menggendagi Akhir Seorang Hamba Dalam Keadaan Baik Maka Dia Akan Menurunkan Rahmat Melalui Malaikat Jibril Dengan Turunnya Malaikat Jibril Wajah Zihaba Akan Diusap Dan Segala Yang Meliputinya Akan Hilang Di Saat Yang Sama Dua Setan Akan Menggodanya Akan Terusir Menurut Imam Al-Ghazali Salah Satu Upaya Mengundang Turunnya Malaikat Jibril Di Adapan Orang Sehingga Sakopi Maut Adalah Memudukan Orang Tersebut